selamat menikmati kita akan menuju ke jalan besar dan kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada di sekitar Masjid Nabawi terutama di pelataran, kemudian di hotel-hotel yang ada di dekat Masjid Nabawi kita akan lihat seperti apa sih kondisinya setelah dibuka kembali dari lockdown karena sebelumnya ditutup ini sambil di jalan kita bisa melihat banyak toko-toko atau restoran yang tutup ini karena mungkin imbas dari COVID-19 jadi juga tidak begitu banyak pengunjungnya dan juga karena adanya lockdown dari pemerintah Arab Saudi kita sudah dekat dari area Nabawi ya itu sudah ada tulisannya Al-Haram ke kanan kita akan langsung menuju ke Masjid oke saat ini kita sudah turun dari mobil dan kita akan menuju ke Masjid Nabawi oke sebentar kita akan menuju ke Masjid Nabawi di samping kanan kita ini banyak sekali burung darah bisa dilihat jadi karena mobil itu tidak bisa merapat sampai ke Masjid Nabawi sampai mepet jadi kita turun di sini dan kita akan jalan sampai ke Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 800-1 kilo Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di depan pelataran Masjid Nabawi sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi kita akan lihat dulu situasi yang ada di depan pelataran ini kita bisa lihat bersama hotel-hotel yang ada di sini ya ini pada tutup semua jamaah sebagian besar tutup ini hotel Dar Takwa sebelah kanan toko-toko itu juga tutup sebagian ya sebagian besar mereka tutup karena memang pendapatan mereka paling besar dari jamaah-jamaah umroh ya sehingga kalau jamaah umroh ini tutup mereka juga tidak buka mungkin kemudian kita juga lihat semua yang berkunjung menggunakan masker karena sekarang ini di Saudi Arabia juga akan didenda 1000 real apabila tidak menggunakan masker di tempat umum ya ini kondisinya ini STC buka STC bos Ali tutup ini salah satu toko pejual oleh-oleh STC masih buka ada pengunjung juga yang masuk nah ini kondisinya seperti ini di depan pintu 20 ya di depan pintu 20 jamaah lagi kondisinya sangat lengang sekali tidak ada aktivitas jamaah oke sekarang kita akan lihat dari sisi yang lain yaitu dari pintu 24 ini di depan pintu 24 biasanya para ibu-ibu atau para jamaah wanita itu masuk dari pintu ini supaya bisa langsung ke Raudo disini juga sama kondisinya juga lengang juga ya dan itu oh tunggu tunggu sebentar itu Starbucks ya Starbucks ya Starbucksnya buka jamaah Starbucksnya buka jamaah cuman hari ini kita tidak ke sana ya insya Allah lain kali deh kita review bagaimana Starbucks yang ada di Madinah ini disini banyak sekali berundara nih oke kita sedikit bermain-main dengan burundara disini burundara memang dibiarkan liar karena memang tidak boleh diburu ya di dalam tanah harum oke sekarang kita akan masuk ke pelataran ya sekarang ini posisi kita sudah di pelataran Masjid Nabawi di depan pintu 24 ini juga kosong salah satu pintu yang dibuka ya untuk pintu wanita itu adalah pintu 25 ini atau 24 yang bisa digunjungi untuk menuju ke Raudo namun saat ini Raudo masih ditutup hanya bisa masuk saja untuk yang wanita masuk ke masjidnya saja untuk akses untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan ini kita sudah mendekati pintu laki-laki atau pintu 20 ini pintu yang dibuka juga salah satu pintu dari 7 pintu yang dibuka ini pintu utama sebelah kiri ini ini pintu laki-laki pintu 20 kita lihat lumayan jamaah yang banyak yang berlalu lalang dan mereka semua juga juga menggunakan masker ya jadi semua jamaah yang masuk melalui pintu ini akan dicek thermoscan oke sekarang ini kita berada di depan hotel Moven Peak hotel Moven Peak ini salah satu hotel yang terkenal juga populer di kalangan jamaah Indonesia kita lihat sepanjang mata memandang kosong disini juga kondisinya sama sepi juga dari aktivitas jamaah kosong dan ini adalah toilet wanita ini juga ditutup sementara ini kita akan mencoba ke pintu satu ya ini kita akan mencoba untuk ke pintu satu atau daerah depan karena saya lihat ini kok lebih rame ini sekarang ini lebih rame mungkin jamaah-jamaah lebih baik yang di pintu depan ini ya betul sekali jamaah masya Allah disini rame sekali banyak jamaah yang berfoto duduk-duduk dan juga mengucapkan salam karena akses mereka untuk masuk ke dalam masih ditutup jadi tidak bisa memberikan salam dari dalam jadi kita memberikan salamnya dari luar saja begitu juga sore ini suasana juga sangat indah sekali Masya Allah banyak yang duduk-duduk disini banyak jamaah-jamaah yang menunggu disini sambil menunggu azan maghrib berkumandang ya itu sudah terdengar suara azan sekian dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, subscribe dan bagikan kepada teman-teman semua terima kasih sampai jumpa di video saya yang lain Assalamualaikum